Tazkiyatun Nufus A'udzubillah minasyaitan rajim Fikulubihim maradun fazadahumullahu maradah Walahum a'zabun alimun bimakanu yakthibun Di dalam hati mereka Fikulubihim maradun Ada penyakit Tau gak teman-teman penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Apa penyakit hati yang paling berbahaya Yang dampaknya itu bisa kemana-mana Kalau dalam fisik itu kayak kanker gitu Bisa menjalan Dia bisa sampai ke seluruh tubuh Kemana-mana gitu penyakitnya Udah diamputasi kadang-kadang belum Menghilangkan sel kankernya Udah dikemo berkali-kali Ternyata belum mati juga tuh sel kanker Dia makan, eh dimakan oleh sel kanker Dia minum, di transfusi darah misalnya Darahnya dihabisin sama sel kanker Sebahaya itu penyakit hati Apa penyakit hati yang paling bahaya? Cinta terhadap dunia Dengki Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah Ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah penyakit yang paling bahaya Itulah ibu dari semua penyakit hati Dengki Cinta dunia Dendam Susah memaafkan Galau Kawatir yang berlebihan Berputus asa Semua itu Lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi Fi kulubih marot Di dalam hati mereka ada penyakit Satu aja Allah gak mengatakan Fi kulubihim amrot Di dalam hati mereka ada banyak penyakit Tapi Allah mengatakan Fi kulubihim marodun Cuma satu penyakit Dalam sebuah konsep tafsir Dalam sebuah pandangan tafsir Marot penyakit apa yang ada di dalam hati mereka Padahal hatinya banyak Tapi penyakitnya sama Yaitu asyak Raib Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan kita Dhalikal kitab La raib Tidak ada keraguan Nanti di halaman berikutnya Allah tegaskan lagi Wa inkuntum fi raibim Mimma nazalna ala abdina Fahtu bi suratin Kalau kalian masih ragu Jadi di awal Allah sebutkan Bab ragu Di halaman berikutnya ada masalah ragu Di tengah-tengah Allah katakan Fi kulubihim marodun Itulah penyakitnya Sehingga ketika orang ragu kepada Allah Dia akan Banyak modusnya Banyak modusnya Yang orang kalau ragu sama Allah Banyak Banyak modus Bahasa modus dalam surat Al-Baqarah apa? Modus itu dalam surat Al-Baqarah Dan orang yang beriman Padahal mereka hanya Membohongi diri mereka sendiri Penyakitnya karena ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ragu tentang apa? Ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah maha kuasa Makanya dia menjadi orang yang Gampang kuatir Kuatir Muncul karena dia gak yakin Kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah Begitu ada masalah Dia tinggal katakan Hasbi Allah Cukup buat saya Allah Kalau dia yakin kepada Allah Lalu ada masalah Dia hanya mengatakan Maka selesai Semua masalah di dalam dirinya Walaupun mungkin masalahnya belum selesai Tapi dalam hatinya Masalah itu udah selesai Dan itu awal dari kebaikan Jadi masalahnya adalah Kita yakin gak nih sama Allah Masalahnya adalah gimana Cara kita keep the faith Belajar untuk menjaga terus Keimanan dan keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kayak misalnya Dulu tuh ada orang Yahudi Ulamaannya orang Yahudi Namanya Rabi Kalau bahasa Yahudi Dia lagi jalan gitu Lagi turing Laper nih Laper nih Di tengah jalan Ngeliat ada orang lagi Bakar Babi guling Jadi lagi bakar babi gitu Barbecue Terus dia ngecium harumnya Aroma babi yang dibakar Jadi Pengen Jadi lapar Dia dateng kepada orang yang lagi Barbecue gitu Dia bilang Beri saya Ikan ini Dan ngebutnya Ikan Orang-orang ngeliat Pakaian orang ini Kayaknya ini pakaian orang Yahudi Yang khas banget Akhirnya mereka bilang Kamu kan agamanya Yahudi Orang Yahudi kan gak boleh makan babi Kata Orang-orang yang lagi barbecue Kata dia Siapa yang minta babi Saya kan minta ikan Tapi dia nunjuknya ke arah Babi guling itu Cuman dia menggunakan istilah Ikan Saya kan gak minta babi Saya minta ikan Beri saya sepotong dari Ikan ini Tapi nunjuknya ke arah itu Akhirnya karena mereka males berdebat Mereka kasih kepada dia makanan tersebut Dia makan makanan yang haram Kemudian dia minum bersama mereka Dengan minuman yang Allah haramkan Lalu dia melanjutkan perjalanan Karena dalam keadaan setengah sadar Lagi teler Lagi fly Akhirnya dia kehilangan ontanya di tengah jalan Dia jalan kemana Ontanya kemana Namanya juga orang lagi teler Di tengah padang pasir Dia kehilangan ontanya Kehilangan semua bekal-bekalnya Baru ketika dia bangun dari tidur Dia panik karena tidak menemukan onta di sebelahnya Dia pun keliling Nyari-nyari ontanya Mondar-mandir kayak Siti Hajar Antara bukit sofa ke bukit marwah Cari ontanya Pas dia gak menemukan onta itu Kemudian dia berdoa kepada Allah Ya Allah Bantu saya, bantu saya, bantu saya Nabi kemudian Mengkomentari hadis ini Kata Nabi Ma'kaluhu haram Masyribuhu haram Malbasuhu haram Wa guziyabil haram Fa'anna yustajabu lidhalik Makanannya haram Minumannya haram Kendaraan atau yang dia pakai itu semuanya haram Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang ini Artinya apa teman-teman Dia punya masalah Dia ragu kepada Allah ketika dia lagi dalam keadaan lapar Dia lapar, ragu kepada Allah Sehingga dia putus asa Dia makan apa yang tidak boleh dia makan Ini yang menjadi masalah kita dalam hidup Dulu ketika doli ditutup Di Gangdoli Di Jakarta, eh di Jakarta, di Surabaya Salah satu kalimat yang keluar dari Teman-teman yang ada di sana apa Kalau kami gak boleh kayak gini Terus kami makan apa gitu kan Kalau kami gak boleh kerja kayak gini Terus kami ngasih makan apa Buat keluarga kami Itu penyakitnya Jadi bukan pekerjaannya Tetapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Gak mungkin Nih ya Gak mungkin nol Gak mungkin sama sekali ya Ada orang yang meninggalkan sesuatu Karena Allah Terus jadi terlantar Dan terlunta-lunta Itu gak mungkin sama sekali Bukankah Allah sudah menunjukkan Banyak bukti kepada kita Siapapun yang meninggalkan sesuatu Karena Allah Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik Musa Meninggalkan Mesir Karena perintah Allah Allah ganti dengan Palestina Ibrahim Meninggalkan Irak Karena Allah Allah ganti dengan Palestina dan Mekah Nabi Muhammad S.A.W. Meninggalkan Mekah Karena Allah Allah ganti dengan keluarga baru di Madinah Gak mungkin ada orang yang berhijrah Meninggalkan sesuatu Karena Allah Terus jadi terlunta-lunta Jadi susah hidupnya Gak mungkin Gak ada ceritanya dalam sejarah Masalahnya Ketika dia meninggalkan itu Kadang Allah Ngasih dia ujian kecil Untuk melihat dia Yakin gak sama Allah Nah di ujian itulah Banyak orang yang patah Banyak orang yang kemudian Jadi seperti bangsa Bani Israel Yang mengeluh Terus bilang Duh Kalau kayak gini Mending saya balik lagi aja Kayak dulu Banyak orang yang ngomong kayak gini Mending saya balik lagi aja Kayak dulu Kayaknya Hidup saya yang dulu Lebih mudah daripada sekarang Itu yang dikatakan Bani Israel Ketika mereka menuju ke Palestina Ketika mereka di tengah jalan Mereka bilang Tau kayak gini Kita mending balik lagi aja ke Mesir Kayak di zaman Fir'aun Ternyata Sama aja nasib kita Di tangan Fir'aun Dengan di tangan Musa Kenapa? Ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah seseorang Ragu kepada Allah Kecuali akan bertambah Keluhan dalam hidupnya Ini pasti ini Tidaklah seseorang Makin ragu kepada Allah Kecuali bertambah banyak Keluhan-keluhannya dalam hidup Semakin dia yakin kepada Allah Semakin sedikit dia mengeluh dalam hidupnya Semakin sedikit dia Semakin yakin dia kepada Allah Semakin sedikit dia mengeluh dalam hidupnya Makanya teman-teman Masalah paling besar dalam hidup kita itu Terutama masalah hati adalah Ketika kita ragu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Coba nanti teman-teman Kalau misalnya Lagi santai di rumah Cari-cari ayat tentang kebesaran Allah Di dalam Al-Quran Misalnya Yang bikin teman-teman sering galau itu apa? Sebutlah masalah jodoh Yang sering Bukan teman-teman sih Saya dulu juga kayak gitu Namanya orang masih sendiri kan galau ya Saya bisa nikah gak ya Kayaknya gak ada yang mau deh sama saya Alhamdulillah Allah karuniakan Seseorang yang mau sama saya Kalau kita lagi galau tentang satu masalah Jalan keluar yang pertama yang harus teman-teman cari itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Coba tanya kepada Allah Coba baca ayat-ayat Allah Gimana cara mengobati galau atau masalah di dalam hati kita Misalnya masalah jodoh Allah bisa kita baca di dalam firman Allah Surat An-Nur ayat 32 Ini salah satu ayat yang bisa membooster teman-teman jomblo visabilillah Ini ayat jomblo banget nih Ayat surat An-Nur Surat 24 Ayat 32 Apa kata Allah di dalam ayat 32 Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian Baik yang merdeka ataupun orang-orang yang budak Kalau mereka fukoro Apa arti fukoro Fakir Gak punya apa-apa Yugnihimullohumimfadli Allah yang akan mencukupkan mereka dari karunianya Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui Ini ayat booster banget Datang ke rumah calon mertua Capture ini ayat Capture dulu ya Capture Udah selesai capture Ditaruh paling depan Jadi pas kita buka hp langsung ayat ini yang keluar Begitu ditanya kerjaannya apa tunjukin nih ayat Kan pertanyaan kedua pasti kerjaannya Pertanyaan pertama siapa namanya Kedua Kerja dimana Siapa namanya Misalnya sebut nama kita Sebutlah Budi Oh iya kerja dimana masih kuliah atau udah kerja Udah selesai kuliah pak Kerjanya Pak ini Apa ini Kalau mereka fakir Allah yang akan mengayakan mereka Meri juga udah pakai-pakai ayat ya Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui pak Itu juga saya dengarnya dari ustadz gitu ya Oh bener juga nih ayat ya Terus gimana anak saya Kasih makan apa Allah yang kasih makan Bukan saya Anak bapak dan saya Bapak semua kita nih Pemakan rezeki Bukan pemberi rezeki Gak ada satupun kan Diantara kita pemberi rezeki Semua kita ini pemakan Rezeki Pemberi rezekinya Allah Dan ini ayat modal saya banget Untuk nembak si dia Kan saya dulu nikahnya Nikah ngutang Maharnya aja ngutang ke sebelah Tapi bilang ngutangnya Jangan pas awal Nanti aja kalau udah deal Baru ngutang Udah setuju nih Eh kita nikah ujung-ujungnya Eh boleh ngutang dulu Ternyata Allah mudah kan setelah itu Justru setelah saya nikah tuh Kan dulu saya kerja gak jelas ya Memang gak punya kerja sih Bukan gak jelas Nikah tuh gak punya kerja Gak punya simpanan apapun Gak punya bekel Pokoknya Modalnya Modal surat An-Nur Ayat 32 Itu modalnya Catat tuh Kalau perlu jadikan status Justru setelah menikah Saya ngebuktiin sendiri Gimana Allah maha Menunaikan janjinya Allah gak pernah ingkar janji Kalau kita fukoro Saya emang dulu fukoro Gimana fukoro Gak tau mau makan apa hari ini juga Namanya mahasiswa di luar negeri Tapi kemudian setelah selesai nikah Allah mudahkan Dengan tiba-tiba saya dapat Kesempatan menjadi Petugas haji resmi Bukan Apa Sourcing gitu Resmi Petugas haji resmi Dari depat Selama satu bulan musim haji Dan itu lumayan penghasilannya Pulang dari situ Dapat tawaran untuk Ikut audisi Mengisi tilawah Al-Quran Di salah satu televisi di Mesir Yang ikut audisi itu banyak Orang-orang Arab kan Ngajinya bagus-bagus ya Kelasnya udah kelas Al-Afasi Al-Ghamidi Tuh hajunet Yang keren-keren lah Bacaannya Suaranya Hafalannya udah pasti keren Saya ikut audisi tuh Ternyata dari sekian ratus orang Yang ikut audisi Yang dipilih cuma lima orang Min aj mali sod Atau As sod az dahabi Suara mas Dan saya alhamdulillah terpilih Entah gimana caranya Mungkin juri waktu itu juga Lagi gak dengerin saya Tiba-tiba dicontreng aja Terpilih diantara Lima orang Dari berapa ratus orang Yang ikut audisi Terpilih Lalu dari lima orang itu Dislike skill lagi Untuk ngambil Dua puluh episode sekaligus Yang lain cuma satu-satu episode Dua puluh episode siapa Ternyata saya juga dapat Dari lima orang itu Dipilih Satu-satunya yang ngambil Dua puluh episode di televisi Alhamdulillah Akhirnya ngerekaman Recording di TV Udah selesai gitu Gak kerja selama enam bulan Mulailah kita Keliling-keliling Gak jelas gitu Di mesin modern mandir Kayak sembilan-sembilan cahaya Di langit Eropa gitu Bener kan kata Allah Kalau mereka Fukoro Maka Allah akan memberikan Kekayaan untuk mereka Atau kecukupan Jadi Obat hati itu adalah Yakin kepada Allah Dan cara yakin kepada Allah Baca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berjanji Di dalam banyak ayat Untuk bisa Menjadi Iman Menambah Faith Menambah keyakinan Di dalam hati kita Tinggal kita baca aja Banyak banget Ayat-ayat Kayak gitu Jadi begitu kita Galau tentang Gimana nanti nih Apa yang harus saya kasih Gimana menafkahi Baca nih ayat Gitu juga kalau misalnya Kita cari Kerjaan Atau cari Nafkah Ini juga ayat Untuk ngecas iman kita Apa kata Allah Di ayat 6 Surat Hud Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wama Mind Dab Bta Fih Al-Ard Ila Al-Allah Rizk Ha Waya Al-Mustakar Raha Wam Ustaw Daha Kul Fih Ketab Gak ada Satupun Hewan Yang melata Di muka Bumi Ila Al-Allah Rizk Kecuali Allah Yang menjamin Rizki Bagi mereka Terus Kenapa Kita Khawatir Kenapa Kita Galau Kan Allah Yang menjamin Dan Jaminan Allah Itu Sebaik Baik Jaminan Dijamin Oleh Perusahaan Asuransi Atau Finance Itu Aja Kita Udah Yakin Gimana Dijamin Oleh Allah Subhanahu Ada orang Yang mengambil Asuransi Kesehatan Dia gak Khawatir Dengan Sakit Ada orang Yang mengambil Asuransi Kendaraan Dia gak Khawatir Kelecat Atau Terjadi Kecelakaan Di Rampok Atau Dicuri Kendaraannya Ada yang Total Loss Only Misalnya Atau All risk Dia gak Khawatir Kenapa Ada yang Menjamin Ada orang Yang mengambil Asuransi Pendidikan Dia gak Khawatir Dengan Harga Pendidikan Yang semakin Mahal Karena Ada jaminan Kalau kita Masih Sering Ragu Dan Sering Khawatir Dengan Hidup Kita Berarti Kita gak Yakin Dengan Jaminan Allah Subhanahu Makin Kita Yakin Dengan Jaminan Allah Makin Hilang Rasa Khawatir Dalam Hidup Kita Tenang Ajalah Ada Allah Ketika 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 Ada Tenang Tenang Ini Teman Teman Di antara Obat Terhadap Semua Penyakit Hati Itu adalah Belajar Yakin Kepada Allah Subhanallah Teman Teman Bisa Baca Juga Nanti Surat Al Mulk Ini Surat Yang Benar Benar Ngebuster Hati Kita Jadi Sesi Pertama Ini Saya Pengen Sharing Ternyata Kalau Kita Pengen Menghilang Semua Penyakit Hati Kita Mulailah Dari Belajar Iman Belajar Yakin Kepada Allah Subhanallah Kalau Kita Pengen Belajar Menjadi Orang Yang Menjalani Hidup Itu Penuh Dengan Keyakinan Penuh Dengan Harapan Orangnya Optimis Caranya Belajar Yakin Kepada Allah Subhanallah Dan Salah Satu Cara Belajar Yakin Kepada Allah Baca Ayat Ayat Allah Terutama Ayat Ayat Buster Tentang Kebesaran Allah Subhanallah Inna Fih Kholkis Samawat Dalam Penciptaan Langit Bukan Cuma Di Langit Tapi Pencipta Nya Prosesnya Inna Fih Kholkis Samawati Wal Arudi Wakhtila Fill Layil Wakhtila Fill Layli Langit Langit Bumi Silih Bergantinya Malam Dan Siang Atau Musim Disitu Ada Bukti Bukti Bahwa Allah Maha Kuasa Kalau Itu Buat Allah Gampang Cuma Kun Faya Kun Apalagi Cuma Ngurus Kita Yang Cuma Kecil Dibandingkan Langit Dan Bumi Kita Itu Dibandingkan Langit Dan Bumi Gak Ada Apa Apanya Kalau Langit Dan Bumi Aja Buat Allah Gak Ada Apanya Lagi Apalagi Kita Jadi Intinya Kenapa Kita Kawatir Kalau Allah Menjamin Kehidupan Kita Kenapa Kita Kawatir Kalau Allah Berjanji Menolong Kita Kenapa Kita Kawatir Kalau Allah Tidak Akan Menyanyakan Kebaikan Kita Ada Orang Yang Pernah Nyesel Bantu Orang Lain Gara Gara Ternyata Orang Itu Akhirnya Nyakitin Perasaan Kita Duh Saya Nyesel Dulu Bantu Dia Duh Saya Tau Gitu Gak Bakalan Saya Mau Baik Baikan Sama Dia Duh Nyesel Juga Saya Kemarin Udah Nolongin Dia Segala Macem Nyesel Juga Saya Kemarin Ngasih Tahu Ke Dia Ternyata Ujung Ujung Dia Malah Menyakiti Saya Mengkhianati Saya Nikung Saya Dari Belakang Nyesel Saya Curhat Sama Dia Akhirnya Jadiannya Sama Dia Pernah Kan Gitu Kita Curhat Sama Teman Kita Eh Malah Dia Yang Jadian Kenapa Dia Jadian Karena Dia Tahu Banyak Tentang Si Cewek Itu Lewat Kita Dan Cewek Ini Nggak Ngerti Kok Kamu Pengertian Tahu Tentang Apa Yang Saya Suka Dan Nggak Suka Padahal Itu Hasil Dari Observasi Kita Kan Kita Sudah Observasi Sekian Lama Sudah Kita Curhat Dia Tinggal Ngambil Hasil Skripsi Kita Tentang Cewek Ini Dia Pelajari Oh Curhat Berarti Dia Nggak Suka Ini Warna Kesukaan Dia Ini Akhirnya Ngasih Kado Ulang Tahun Warna Yang Dia Suka Jadian Sama Teman Yang Kita Curhatin Gimana Apakah Kita Merasa Amal Kita Jadi Sia Sia Nggak Kalau Kita Bertransaksi Dengan Makhluk Mungkin Sia Sia Tapi Kalau Kita Berdagang Dengan Allah Nggak Ada Yang Sia Sia Sehingga Tetap Tenang Lagi-lagi Baliknya Ke Allah S.W.T. Begitu Kita Merasa Dihianati Disakiti Ditikung Dianggap Bukan Siapa-siapa Nggak ada Apa-apanya Kita Tinggal Mengatakan Hasbi Allah Bagi Saya Cukup Balasan Dari Allah S.W.T. Bukan Balasan Dari Manusia Ini Teman-teman Untuk Sesi Pertama Tentang Amrodul Kulub Fikulu Bihim Maret Salah Satu Penyebab Kita Sering Nggak Nyaman Dalam Hati Kita Itu Dan Kalau Hati Udah Nggak Nyaman Pasti Yang Lain Susah Banget Kan Membedakan Ekspresi Wajah Yang Tidak Sesuai Dengan Hati Kita Susah Tetap Aja Nggak Akan Setulus Kalau Kita Tersenyum Dari Hati Senyum Terpaksa Itu Beda Banget Kayak Kita Datang Di Acara Nikahan Mantan Diundang Kan Kewajiban Seorang Muslim Adalah Memenuhi Undangan Terpaksa Datang Kan Pakai Cadar Pakai Masker Kalau Cowoknya Datang Nggak Mungkin Kita Pakai Masker Di Tempat Pelaminan Pas Kita Naik Atas Pelaminan Kita Memaksakan Diri Untuk Tersenyum Walaupun Ini Teriris Luar Biasa Teriris Teriris Kayak Dikasih Jeruk Wah Sakitnya Nah Gitu Dia Gandengan Pas Kita Mau Salaman Gemetar Kenapa Tiba Panggung Ini Jadi Gempa Ternyata Kita Gemetar Ini Karena Apa Kita Pengen Tersenyum Tapi Hati Kita Menjerit Eh Terlalu Nyastra Kita Pengen Tersenyum Tapi Hati Kita Terluka Kan Tidak Mudah Itu Buat Kita Makanya Hati Itu Mempengaruhi Seluruh Kehidupan Kita Benarlah Sabda Rasulullah Kalau Dia Baik Semuanya Ikut Baik Kalau Dia Buruk Semua Ikut Menjadi Buruk Terpengaruh Sehingga Kalau Kita Pengen Memperbaiki Hidup Kita Mulai Dari Memperbaiki Allah Subhanahu Wa Ta'ala